ta'atadu, innallah la yuhibbul mu'tadil sebelum tahun kedua hijriah ini perintah dalam Al-Quran, Rasulullah dan umat Islam itu jangan ngelawan walaupun diinjek-injek, disakiti, jangan ngelawan baru di tahun kedua hijriah, turun syariat jihad wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman wakotilul ladhina yukotilunakum, lawan orang-orang yang menyerang kalian wala ta'atadu, tapi jangan melampaui batas innallah la yuhibbul mu'tadil karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas setelah syariat jihad di bulan Rojam turun syariat tahwilul qiblah memindahkan arah qiblah ini ibu-ibu yang oleh Allah pernah diberi kesempatan, kemuliaan haji atau umroh di Madinah itu ada masjid yang mihrumnya dua masjid apa pak? masjid du qiblaten masjid dua qiblat awalnya Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam solatnya menghadap ke baitul pakdis kemudian turunlah firman Allah ketika Rasulullah sholat asar turunlah ketika akan berdiri untuk rokaat yang ketiga turunlah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 144 aku sungguh telah melihat bagaimana wajahmu wahai Muhammad itu sering melihat ke langit memohon kemurahan Allah ini kapan qiblat ini bakal dipindahin dari menghadap ke baitul pakdis berpindah menghadap ke ka'bah apa rahasianya umat Islam selama solat menghadap ke baitul pakdis baru kemudian dipindahkan apa rahasianya Allah memberikan hadiah agar umat Islam itu punya jati diri yang kuat punya qiblat sendiri setelah itu turun yang ketiga syariat zakat nanti bapak ibu silahkan baca di surat At-Tawbah ayat 103 ketika Allah berfirman puncaknya itu turun syariat Ramadan apa rahasianya rahasianya Allah ingin mengajarkan Rasulullah dan umatnya bahwa suatu umat termasuk suatu bangsa tidak akan pernah punya martabat tidak akan pernah dihormati oleh pihak lain kecuali mereka punya tiga modal utama yang pertama mereka dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya harus punya mental siap berjuang siap berjihan makanya turun syariat jihad kalau dari mulai pemimpinnya pejabatnya rakyatnya adalah orang-orang oportunis adalah orang-orang boneka tidak bakalan umat atau bangsa itu akan dihormati oleh pihak lain syarat agar kita punya martabat punya kemuliaan harus punya jiwa berjuang bahasa lainnya apa Pak berjuang itu bahasa Arabnya berjihad jadi jangan sampai ngomong jihad gak boleh tapi di lagu-lagu nasional lagu-lagu kebangsaan banyak kata berjuang padahal jihad itu hanya bahasa Arab dari berjuang yang kedua modal yang kedua suatu umat suatu bangsa akan punya kemuliaan akan punya martabat kalau mereka punya jati diri yang kuat makanya Allah memberikan hadiah kiblatnya dipindah dari menghadap bayi